Nah, buat kalian para pencari cuan, ini ada game baru lagi namanya Alpapia Ini kalian bisa mainin dari browser aja Dan ini adalah game NFT, kalian harus mencari tokennya untuk bisa kalian cuankan Untuk kategori game ini, itu adalah 3G game, strategy, board game, casual, arcade, multiplier, dan cross platform Sedikit bercerita tentang story dari game ini ya Jadi ada suatu kerajaan, namanya adalah Alpapia Kingdom, dipimpin oleh raja bernama Alpapia Ini raja sangat ramah ya, sangat ramah dengan para penduduknya Penduduknya juga damai, tiba-tiba muncul raja iblis ingin menyerang kota ini Nah, si raja ini menyuruh seluruh pasukannya untuk melawan raja iblis Pasukannya apa saja, kalian bisa lihat disini ya Kalian klik di sebelah kiri atas Lalu pilih karakter Nah, ini adalah kesatria-kesatria tersebut Dan kesatria ini bisa kalian gunakan tanpa harus beli Gitu Nah, di setiap karakter ini punya kemampuan masing-masing Contoh si Drake ya Drake, ketika dia digunakan Ketika dia menyerang, itu ada kemungkinan 15% menambah powernya 1-3 Kalau yang ini, setelah, ya after completing a spin Setelah nanti diputer dadunya Atau spin, nge-spin Ada 30% kesempatan untuk meningkatkan defense power dia Dan seterusnya disini punya kemampuan masing-masing Nanti kalian bisa baca sendiri Dan uniknya, kita bisa ganti-ganti ya Keren disini tuh Jadi, kalau pun di dalam satu tim nanti Ada yang sama Jadi, warnanya akan berbeda Sesuai dengan yang kalian pilih Contoh disini, gue akan pilih warna hitam ya Kucing Eh, kucing oyen deh Oke Nah, seperti itu Kita langsung aja ke gameplaynya ya Nanti di sebawah kanan, itu ada play Nah, kalian pilih disini ada free Ada rank 1, 2, 3, 4, 5 Sesuai dengan rank kalian ya Dalam hal ini, gue udah bintang 1 Tetapi, untuk startnya Untuk rank-rankan ini Kalian harus menggunakan gold Nah, goldnya ada disini ya Jadi, nanti akan gue jelasin semua Gue akan coba dulu yang versi adventure Kita bisa solo Nanti bakalan ada fitur baru Namanya pvp mode Dan team mode Ini masih coming soon Jadi, kita kesini dulu ya Nah, ini ada no item shop Nah, ini kalau kita centang Di dalam pertarungan Nanti kita tidak bisa menggunakan item-item shop Jadi, jangan kita centang Untuk bisa mendapatkannya Jadi, kita start dulu ya Oke, kita sudah mendapatkan roomnya Nah, disini ada 4 player Dimana 4 player tersebut Akan bertarung main dulu-duluan gitu ya Disini gue posisinya rank Eh, posisi 1 Eh, posisi 1 Gue akan coba ke sini Nice Nah, ini ada Posisi Bukan posisi ya Player 1, 2, 3, dan 4 Nah, setiap ini Kita akan bertarung Oke, gue akan jelasin Disini ada warna-warna Di sebelah kiri ya Kalian bisa lihat Avatar gue di sebelah kiri Di atas itu ada warna Orang, merah, dan biru Untuk orang itu adalah jumlah jalan Jadi, kalau 2 Berarti gue ada 2 kotak bisa jalan Lalu yang tengah itu 5 5 itu adalah attack Si warna merah ini adalah attack Dan warna biru ini adalah defense Jadi, ketika gue putar Kita akan ditentukan berapa attack kita Berapa defense kita Dan juga berapa kotak kita bisa jalan Seperti itu Jadi, strateginya Kita bisa mencari-cari Kotak-kotak yang ada disini Tapi, hati-hati ya Ini pedang bermata 2 Kalau kalian dapat attack Ya, kalian bisa mengurangi darah musuh Tapi, kalau misalkan Kalian Tidak mendapatkan itu Ya, kalian bisa Kena gitu ya Apa, crown kalian akan berkurang Malah berkurang sendiri Gitu Nah, tadi dia menggunakan item shop Di bawah sini Itu ada beberapa icon Salah satunya adalah shop Dimana shop ini kalian bisa jajan ya Sebentar, ini gue jalan dulu Kita akan menentukan berapa attack gue Attack gue 5 Oke, jalan gue 6 Dan defense gue 3 Kita akan coba jalan ke sini Nah, kalau kita jalan disini Kita akan mendapatkan 1 crown Ya, kita mendapatkan 1 crown disitu Tapi, kalau kita nge-kill Itu dapat 2 Kalau nggak salah 2 atau 3 Kayaknya 2 dah Dan, kalau kita nge-kill player Kita juga dapat crown Jadi, untuk mendapatkan crownnya Ada 3 jenis disini ya Nah, ini tadi kalian bisa beli shop ya Item-item yang ada di shop Sesuai dengan berapa diamond yang kalian punya Sini ada untuk perfect guard Ada untuk healing potion Ada untuk book Book fire Book storm Ini untuk power Menambahkan attack kita Berapa point gitu ya Ya, seperti itu Kalian bisa beli Ini player 4 Darah dia udah tinggal 2 Ups Ah, dia menyerang kita bro Darah kita berkurang 1 It's okay Attack 5 Defense 1 Kita akan coba melawan Yang nyerang kita tadi Sini kau Hajar Hmm Oke, nice Kena Pokoknya pede aja bro ya Kalau misalkan attack kalian itu Angkanya tinggi Contoh seperti ini 5 Tertingginya itu 6 Kalian lawan player aja sih Hajar aja bro Tapi kalau attack yang 1 Mending jangan ya Mending cari yang hijau-hijau Strateginya kayaknya sih seperti itu Nah, seperti ini Dia menghajar Dan Dapat 2 ya 2 crown ya Untuk mapnya sendiri Kalian bisa lihat ya Di sini Nah, ini mapnya Mapnya ini nanti akan berbeda Sesuai dengan Stage-nya Contoh Tadi ini kita masuk yang Adventure Free Kalau kalian mainin yang rank 1, 2, 3, 4, 5 Stage-nya akan berbeda nanti Wah, dia melawan kita bro Hajar Oh, kagak dong Oh, gitu Dapat 3 crown Oke, my turn Kita lihat Attack-nya berapa 4 ya YOLO lah kita ke sini Oke, dapet Lawan dia dong Ya, kok enggak sih Oh, kita yang paling banyak Round-nya Ada 5 Wah, menang sih ini Semoga ya Aduh, siapa? Oh, nice Bukan gue Mati Cabut dia Oh, nice Nah, kalau misalkan Sudah habis darahnya Dia akan Ya, pergi lah ya Dan Yang posisi Apa namanya ini Player 2 Dia crown-nya ada 7 Paling banyak dia nih Jadi untuk bisa Memenangkan game ini Pertama Crown-nya harus paling banyak Kedua Darahnya paling banyak Gitu Nanti kita lihat ya Apakah dia yang juara 1 Ketika Turn-nya selesai Ini ada Ada jumlah turn-nya juga ya Ah, 3 dong 3 ya Kita akan coba Ke player Yolo gak sih lo? Yolo lah Ayo, sini Kita akan melawan Player 2 Sini, Gal Attack gue 3 Ah, di-block Guys, di-block Draw Depend gue 6 bro Jadi kalau Kalau misalkan Diperhatikan Jumlah attack kita Melawan jumlah Defense musuh Kalau Lebih banyak kita Maka Demek akan masuk Iya gak sih? Waduh Diserang lagi Gue mau pake magic Tidak Sisa 1 Kita akan kejar dia bro Kita akan kejar dia Ini Strategi barbar sih No Dapet Oke Ini giliran kita 6 6 6 6 4 bro Hajar aja Oh, nice Aduh, di-block sama dia Oh, di-block lagi Waduh Kenapa di-block terus sama dia No Ih, kena lagi gue Di magic terus sama dia Eh Depend ya Depend gue yang hancur ya Oke Defense yang hancur Masih ada nyawanya cuy Tenang aja Kita hajar dia Tapi kok dia ngerangnya ke gue mulu ya Wah, kena Dapet No No Kena Oh, kagak Crown gue berkurang Jadi 4 Oke My turn 6 6 6 6 6 Aduh, 2 lagi Kita ke sini deh Apakah Apakah Darah gue berkurang sendiri Oh, nice Oh, crown dia berkurang Jauh, berkurang 2 Crown dia tadi 7 Berkurang menjadi 2 Giliran player 2 Jalan Up Diblok sama dia Pukul Hmm, berkurang Nice Hehehe Berkurang darahnya 1 Ayo, lu lawan dia cuy Ayo dong Nah Oh, lawan yang gini Wah, kena 9 GG Crownnya 7 Jadi 9 Berarti kita Ah, selesai Oke Kita ada di posisi 3 Karena Ya Poin kita ya Crown kita itu ada 4 Ini Crown dia ada 9 Dan ini ada 5 Jadi seperti itu Cara bermainnya Lalu Cuannya Dari game ini Apa Oke Jadi Di sini Kita memiliki Beberapa Macem fitur Ya Gue akan bahas Satu-satu Pertama itu Ada Shop disini Disini ada Dia ada gold Diamond VIP Dan juga Redeem Nanti kalian bisa Melakukannya disini Untuk gold Kalian bisa beli Nah Kalian tinggal klik aja Nanti kalian akan Diarahkan ke Form selanjutnya Nah disini ya Kalian bisa beli Diamond Ataupun gold Kalau misalkan Pengen beli diamond Kalian bisa menggunakan Rupiah Dan kalau kalian Pengen beli gold Ya kalian bisa Menggunakan diamond Kalian Jadi perputarannya Seperti itu Nah disini ada VIP Dimana VIP ini Kalian bisa beli Menggunakan gold Kalian Ataupun Kalian bisa Menggunakan diamond Nah disini ada Ada 1 hari 7 hari 15 hari Dan 30 hari Bedanya apa Dari fungsinya Nah ini ya Kalau yang gold Kalian bisa bikin Room Untuk bermain Dengan teman kalian Kalian bisa join Ke teman kalian Di room teman kalian Untuk bermain Lalu kalian bisa Bermain di mode Freeze 10 kali per hari Dan juga Kalian bisa mendapatkan Lebih banyak reward Dalam Harian kalian Gitu ya Daily kalian Daily rewardnya Akan semakin banyak Nah Bedanya apa Dengan yang 7 Bedanya 7 itu Disini kita mendapatkan Pay only 9% fee Gitu ya Jadi ada diskon Dan disini Kalian bisa Per hari Tetap 10 ya 10 kali Per hari Dan kalau yang disini 8 Kalau yang tadi kan 9 Ini 8 Dan ini Kalian bisa bermain 12 kali Dan kalau yang VIP 30 hari Nah ini 7% fee Dan 14 Kali bermain Di dalam Hariannya Gitu Jadi kalian tinggal Beli aja Diamon Kalau belum punya Gitu ya Belinya disini Pastikan juga Nanti kalian Jalankan Quest-quest Disini Kalau muncul Quest Kalian tinggal Klik aja Lalu kalian Jalankan Quest-nya Dan Disini ada Leaderboard Ini dia Bro ya Kalau Kalau dilihat Di sebelah kanan Ini Ada Beberapa Orang Ada 100 Pastikan kalian Masuk Di 100 Di 100 Orang ini Untuk bisa Mendapatkan Cuannya Nah Kalian bisa Lihat Disini Mount One Jadi Untuk Bulan Pertama Event ini Akan Dihitung Terakhir 26 hari Lagi 26 17 Jam Lagi 26 hari 17 Jam Lagi Yang Mana Yang Yang akan Mendapatkan Reward Adalah 5 Orang Teratas Oke Nah Ini ada Catatannya Untuk Untuk Kalian bisa Menang Di Atau Posisi Masuk Posisi Lima Besar Minimal Kalian Bermain 25 Game Di Dalam Rank Setiap Minggunya Setiap Minggu Kalian Bermain 25 Game Di Rank Manapun Lalu Yang kedua Reward Yang diberikan Adalah Diamond Nah Ini Diamond Jadi Kalian Bisa Beli Diamond Pake Rupiah Lalu Diamond Bisa Kalian Tukerin Ke Gold Atau Kalian Bisa Mendapatkan Diamond Dari Lima Besar Seperti Ini Lalu Kalau Udah Dapat Diamond Gimana Kalian Bisa Kesini Nanti Link Taruh Di Deskripsi Ada Menu Exchange Exchange Kita Loading Dulu Nah Ada Menu Exchange Untuk Make Seller Order Minimal 300 300 300 Kalian Bisa Receive Method Menggunakan Bank Account Jadi Kalian Tinggal Atur Kalian Klik Lalu Kalian Setting Akun Nah Disini Add Bank Account Atau Kalian Bisa Menggunakan Metamask Disini Kalau Untuk Bank Account Ini THB Kalau Untuk Metamask Ini USDT Tadi 50.000 50.000 Misalkan Kalian Masuk Rank 1 Nomor 1 Itu 50.000 Dapat Kalau Misalkan Kalian Make Seller Order Ya Seperti Itu Untuk USDT Di Seribu Disini Ada Fitur Kalian Bisa Nginvite Teman Kalian Menggunakan QR Code Dan Ketika Nanti Teman Kalian Yang Kalian Undang Itu Bermain Ranked Menggunakan Gold Nanti Kalian Akan Mendapatkan Pink Diamond Nah Nanti Untuk Pink Diamond Kalian Bisa Transfer Ke Ini Misalkan Kalian Mendapatkan 1000 Pink Diamond Nah Kalian Bisa Dapatkan 1000 Jadi 1000 Gold 1000 Diamond Ya Kira Kira Seperti Itu Untuk First Level Referral Nanti Kalian Akan Mendapatkan 0,6% Dari Teman Kalian Yang Bermain Ranked Dan Kalau Untuk Yang Second Level Referral Kalian Dapatkan 0,4% Dan Untuk Level 3 Dan Level 4 Kalian Bisa Mendapatkan 0,1% Dari Teman Kalian Itu Nah Untuk Pembelian Untuk Pembelian Diamond Ini Kalian Bisa Menggunakan Bank Account Atau Menggunakan Metamask Disini Untuk Di Bank Account Kalian Bisa Menggunakan THB PND JPY USD Dan PHP Sedangkan Untuk Metamask Kalian Bisa Menggunakan USDT Dan USDC Nah Kalian Kalau punya Sudah Kalian Tinggal Buy Aja Jadi Tunggu Apalagi Langsung Aja Kalian Mainkan Disini Ada 3 Kalian Bisa Klik Weekly Di Weekly Kalian Bisa Mendapatkan Gold Dari 1 Sampai 100 Jadi 100 Bersara Kalian Bisa Mendapatkan Gold Untuk Range 100 Kalian Dapat 300 Gold Untuk Range Satunya Kalian Mendapatkan 15 Rp Lalu Disini Ada Activity Dimana Untuk Paling Rendah Itu Di 2500 Kita Lihat 1 2 3 4 5 6 6 Besar Berarti Dan Yang Tertingginya Itu 10 Diamant Terakhir Terakhir Disini Ada Monlinya Untuk Monlinya Tertingginya Di 50 Ribu Nah Kalian Hajar Yaitu Ya Pastikan Kalian Dapatkan Weekly Monlinya Top Activity nah untuk penggunaan gold nya kalian bisa gunakan untuk VIP perharian 100 dan juga kalian bisa untuk bermain ranked ya untuk ranked nya kalian menggunakan ini gold gitu jadi kalau kalian tidak punya gold kalian punya diamond kalian tinggal convert aja ya kalian tinggal convert aja disini sebentar nah ini ada gold nah misalkan kalian punya kalian pengen beli 57.500 gold kalian butuhnya 50.000 diamond kalian tinggal beli nah ini dia tinggal beli pakai via diamond nya gitu dan pastikan kalian bakalan muncul pvp mode ini masih coming soon dan juga tim mode masih coming soon oke itu dan ini adalah map-map nya ini map-map yang tadi kita mainin terus ini beda lagi ini beda lagi nanti 2345 itu akan beda apalagi untuk solo ya solo juga ini berbeda nah kalau untuk solo kalian menggunakan diamond jadi farming diamond nya dan dapatkan swan nya Oke let's begin aja dulu untuk video kali ini kalau kalian ada pertanyaan tanyain aja di kolom komentar thank you semuanya sampai jumpa di next video